Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada Bersama-sama pagi hari ini mari bersama kita siapkan setiap hati kita Kita datang menyembah Tuhan Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan Biar sama-sama pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur Kita memulai hari dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus Mari bersama-sama siapkan setiap hati kita naikkan pujian dan setiap doa kita pagi hari ini Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa penyertaanmu dalam hidup kami itu sempurna adanya Sebab itu bersama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami Keberadaan kami di hadapan Tuhan Biar Engkau yang memberkati hari kami Dalam penyertaan dan perkenananmu Tuhan dalam hidup kami Ini pujian kami, ini doa kami pagi hari ini Tuhan Segala pujian dan syukur kami Terima kasih, terima kasih Tuhan Dalam keadaan apapun satu hal yang kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar Kami punya Tuhan yang dasyat Perbuatanmu heran dan besar Tuhan Kami tidak takut kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Sepanjang kami hidup di dalam firmanmu kami tahu Tuhan engkau berperkara atas setiap kami Terima kasih, terima kasih Tuhan Haleluya Kami naikkan syukur Hanya bagimu Tuhan Terima kasih, terima kasih Bapak Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja Bapak kau Raja Atas Mesta Amin Ku tenang sebab Kau alam Amin Tuhan Di saat badai bergelora Kami Kami percaya Kami percaya Kau akan terbang bersamamu Bapak kau Bersamamu 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 Bapak kau Raja Bapak kau Raja Atas Mesta Ku tenang Ku tenang sebab Kau alam Amin Tuhan Kau alam Di saat badai bergelora Di saat badai bergelora Kau Engkau pemegang hidup kami Bersamamu 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 Hidupku Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Bapak Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berserah Penuh Hanya dalammu Tuhan Yesus Sekali lagi bersama Nyatakan Di saat badai bergelora Ku Ku akan terbang Bersamamu Bapak kau Raja Atas Mesta Ku tenang sebab Kau alaku Di saat badai bergelora Ku akan terbang Ku akan terbang Bersamamu Bapak kau Raja Atas Mesta Ku tenang sebab Ku alaku Ku alaku Tuhan yang Bawa kami terbang tinggi Jauh Engkau yang menjadi Kekuatan kami Tuhan Tuhan yang menjadi Pengharapan kami Kami letakkan seluruh hidup kami Di bawah tangan Tuhan Yang kuat Kami percaya Bahwa Allah tidak pernah Meninggalkan kami Satu hal yang kami percaya Bahwa senantiasa Engkau Allah yang hidup Kau sanggup Tuhan Lewati setiap perkara Lepas perkara Atas hidup kami Kami mau katakan Kau Ku kan terbang Tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala Persoalan Hidupku Dan aku Percaya Saat Saat ku bersama Dia Tiada yang Mustahil Bagi Dia Ku kan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali Di atas Di atas segala Persoalan Hidupku Hidupku Dan aku Percaya Saat ku Bersama Bersama Tiada yang Mustahil Bagi Dia Ku kan Terbang Tinggi Kami mau naik Terbang tinggi Bersawali Bersama 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 Hidupku Dan aku Percaya Saat ku Bersama Dia Tiada Tiada yang Mustahil Bagi Dia Ku kan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali Di atas Segala Persoalan Hidupku Dan aku Percaya Saat ku Bersama Dia Tiada yang Mustahil Bagi Dia Aku Kan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali Ini hati kami Ini penyataan kami Di hadapan Engkau Tuhan Bersoalan Hidup Dan aku Percaya Saat ku Bersama Dia Terima kasih Tuhan Tuhan Bersama Tuhan semed Tuhan 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 Itu application Contoh dia Selama kami hidup selagi kami ada kami pun nyatakan Ku kan terbang tinggi bagai raja wali Di atas segala persoalan hidupku Dan aku percaya saat ku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia Ku kan terbang tinggi bagai raja wali Di atas segala persoalan hidupku Dan aku percaya saat ku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan Kami membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun biar Tuhan pengurapanmu ada atas kami Memampukan kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendakmu Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pagi ini kami mau melandasinya dengan firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami dalam nama Yesus kami sambut firmanmu Haleluya Amin, amin, amin Iya saudara ya kita percaya Tuhan yang selalu menaungi kita Tuhan yang selalu menyertai kita Bahkan kita masih ada hari ini itu semuakan anugerah Tuhan Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang kedua Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian saudara Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang Yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Saudara Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia Karena pada waktu itu ada banyak pengajaran-pengajaran lain yang masuk ke dalam jemaat ini Ada injil lain yang diberitakan karena itu Rasul Paulus Mengingatkan jemaat yang ada di Galatia Agar mereka hidup berhati-hati tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Dia berkata kalau ada orang lain memberitakan injil selain injil Kristus Maka kamu jangan mempercayai saudara Rasul Paulus adalah seorang yang mengalami Tuhan sendiri Dia seorang yang sangat taat beragama Zaman dia belum mengenal Tuhan dan tidak ada orang lain yang setaat dia Tapi ketika dia mengenal Yesus saudara Dia baru sadar ya Bahwa selama ini yang dia anggap benar itu ternyata tidak benar Dan dia menemukan kebenaran hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Karena itu dia berkata dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 Dia bilang namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Saudara kalau kita baca ayat ini sepintas kelihatannya biasa saudara Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Kita harus sampai di titik ini saudara Barulah kita mencapai yang namanya tujuan Di dalam iman yang sesungguhnya Disana dia berkata namun aku hidup Coba kita katakan ya Namun aku sekarang ini hidup Saudara perkatakan pada dirimu sendiri Sekarang ini Debbie hidup Aku ini hidup Tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Kalau Kristus yang hidup di dalam aku Berarti semua perasaanku Ya penderitaanku Semua tekanan hidupku Pergumulanku itu adalah milik Kristus saudara Kalau kita menyelami ayat ini itu sangat dalam dan luar biasa Waktu kita tahu bahwa Kristus yang hidup di dalam kita Maka kita juga harus tahu bahwa Tuhan lah yang mengambil alih seluruh hidup kita Ya jadi ketika kita di fitnah Ya berarti bukan kita lagi yang di fitnah Ya Kristus lah yang di fitnah Sehingga kita kehilangan hak atas diri kita Dan kita gak bisa membalas Kita tidak bisa sakit hati lagi Kenapa? Karena semua telah digantikan oleh perasaan Kristus dalam hidup kita Namun hal ini bisa sungguh-sungguh terjadi Hanya ketika kita ini mau tinggal dalam kebenaran Kristus Mau tinggal dalam setiap ajaran Ajarannya Kristus saudara Supaya kita boleh sungguh-sungguh mengalami apa yang ayat ini katakan Rasul Paulus bilang memang sekarang aku hidup Ya saya ini hidup Tapi bukan saya lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Makanya kalau aku di fitnah ya sudah aku hanya memberkati Kalau aku disakiti ya sudah aku memberkati Jangan berkata lagi aku sudah gak sabar bu Aku sudah gak kuat menderita bu Kalau kita masih berkata seperti itu berarti masih kita yang hidup Saya sudah tidak kuat disakiti terus sama suami Disakiti terus sama mertua Kalau engkau masih berkata seperti itu berarti engkau masih hidup Dirimu sendirilah yang hidup Dagingmu lah yang hidup Tapi kalau kita menyadari bahwa Kristus yang hidup dalam kita Maka kita kehilangan hak Ya kita gak boleh merasa sakit hati lagi Kita gak boleh lagi merasa ya tertekan Terhina terfitnah ya itu urusan Tuhan Dan itu bagiannya Tuhan sodara Bagian kita hanyalah menjalani dan terus berkata Tuhan aku percaya ya engkau yang hidup di dalamku Jadi semua masalah persoalan yang aku alami Tuhan ambil alih Bahkan matikan diriku Tuhan Untuk aku boleh belajar memiliki pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Makanya Rasul Paulus juga berkata Karena itu setiap kita harus memiliki pikiran dan perasaan Yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Ya apa itu pikiran dan perasaan Kristus Pikiran dan perasaan Kristus itu pikiran yang kudus Pikiran yang mulia Pikiran yang mengampuni, pikiran yang tidak membalas Pikiran yang sungguh-sungguh hanya berserah kepada kehendak Bapak Bahkan dia mengabaikan dirinya sendiri Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah Sebagai milik yang harus dia pertahankan Tetapi Kristus telah mengosongkan dirinya Nah kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama Yang terdapat dalam Kristus Yesus Barulah kita ini bisa menyatakan bahwa Aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup Melainkan Kristus lah yang hidup di dalam aku Selama kita masih membela diri Selama kita masih berusaha membalas Selama kita masih tersakiti Itu artinya kita belum sungguh-sungguh mati sodara Itu artinya kita belum sungguh-sungguh membiarkan Yesus mengambil ahli hidup kita Ya waktu Kristus yang hidup di dalam kita Itu sudah terasa ringan hidup ini Terasa ringan beban kita Mari kita mulai belajar hari ini Perkatakan ayat ini Aku hidup Tuhan Tapi bukan aku lagi yang hidup Yesus yang hidup dalam aku Ambil ahli perasaanku Ambil ahli Tuhan Semua hal-hal Yang masih bersangkutan dengan kedaginganku Tuhan ambil ahli dan gantikan dengan perasaanmu Tuhan Ya dikatakan disana dia berkata Aku hidup tapi bukan aku lagi Melainkan Kristus yang hidup dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang Di dalam daging adalah hidup oleh iman Ya dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku Ya dan Rasul Pakulus berkata Firman ini berkata Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Memang kita harus menyadari Kita ini masih dalam daging Daging yang masih bisa marah Daging yang masih bisa tersinggung Daging yang masih bisa protes Bisa memberontak Kita harus menyadari itu Aku masih ada dalam daging Tetapi Ya hidup yang kuhidupi sekarang ini Di dalam daging adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Ya kita mulai harus belajar Terus mengembangkan iman Supaya daging kita ini ditaklukkan Ketika iman kita kuat Ketika iman kita dibangkitkan Maka daging kita ini akan takluk Kepada kebenaran dan kepada firman Tuhan Ya sehingga itulah tujuannya Surah kita harus mengalahkan diri kita sendiri Membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita Mengosongkan diri kita sehingga Kita hidup tapi bukan kita lagi yang hidup Melainkan Kristus yang hidup dalam kita Ya sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini Dalam daging adalah hidup oleh iman Di dalam anak Allah yang mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku Ya karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar Tuhan membayar semua harga di atas kayu salib Agar kita boleh diselamatkan dan dibenarkan Karena itu mari kita tahu diri Karena kita telah ditebus makanya kita harus hidup Sungguh-sungguh bagi Tuhan Ya kita harus hidup sungguh-sungguh oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi kita Dan juga telah menyerahkan dirinya untuk kita Tidak ada kasih yang lebih besar Selain kasih seorang yang menyerahkan nyawanya Untuk kita saudara Ya Yesus membuktikan itu Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya Sehingga barang siapa yang percaya dia Tidak binasa Melain kita akan beroleh hidup yang kekal di dalam dia Karena itu saudara mari kita menyadari sepenuhnya Bahwa Tuhan yang telah menebus kita Dia yang telah mengasihi kita Dan menyerahkan dirinya untuk kita Karena itu kita harus hidup bagi dia Kita mati bagi diri kita sendiri Dan kita harus belajar sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan Biar kita mau datang dalam hadirat Tuhan pagi ini Kita mau naikkan ucapan syukur dan Ungkapan hati dan ungkapan mulut kita kepada Tuhan Bahwa Tuhan kami ini telah mati Karena harganya lunas dibayar Engkau telah menebus kami Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah mati bagi kami Teras kayu salib memberikan nyawamu Pengorbanan yang termulih Engkau berikan bagi kami Karena itu kami mau mati bagi diri kami sendiri Dan kami mau belajar hidup untuk Tuhan Mari katakan bersama pujian ini saudara Ku telah mati dan tinggalkan Katakan cara hidupku Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Dan tak berarti Seperti yang kau ingin Sekali lagi katakan Ku telah mati Ku telah mati Ku telah mati Dan tinggalkan Kau telah mati Cara hidupku yang lama Semua sia-sia Semuanya sia-sia Dan tak berarti Dan tak berarti Seperti yang kau ingin Seperti yang kau ingin Sebab hidupku Sebab hidupku Bukan aku lagi Terima kasih Kau yang hidup Aku hidup Tapi bukan aku lagi yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup di dalam aku Pikiran dan perasaan kami Tuhan engkau yang mengendalikan Engkau yang mengerjakan di dalam kami Baik pikiran, kehendak, kemauan kami, keinginan kami Kami rindu Tuhan mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Amba berdoa untuk setiap umatmu, jemaatmu, Bapak Biar mereka terus berserah diri kepada engkau Engkau jamai yang sakit hari ini Tuhan Berikan kelegaan bagi yang berbeban berat Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bekerja Di rumah, di luar rumah, di luar kota Yang bersekolah, berkuliah Tuhan memberkati Agar semua yang kami lakukan hari ini Mendatangkan perkenanan, perlindungan Tuhan sempurna Kami berdoa juga, Amba berdoa khususnya Bagi yang berulang tahun hari ini Umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri Tuhan tambah-tambahkan hikmat Untuk boleh terus kuat menjalani Hidup ini, apapun yang menjadi pergumulan Kami Tuhan menjadi jawaban Berkati untuk bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi Wakilnya seluruh jajaran kabinet Yang ada, Tuhan menjagai bangsa kami Dalam ketentraman-Mu ya Bapak Juga bangsa-bangsa Tuhan memberkati di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan jagai Terima kasih Bapak Kami percayaan-Mu, gerah-Mu cukup bagi kami Memampukan kami Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terima lah kiranya berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Kudus Menyertai hidup Memulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku Percaya diberkati Tuhan Kadang-kadang bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Terima kasih.